Saris, Putin perintahkan Jokowi kota ini dikirimi malah petaga sampai hajur. Terima kasih telah menonton! PM Australia menuturkan bahwa serangan Rusia telah mengubah kota Victoria di Australia Timur menjadi peruntuhan yang terbakar. Tak hanya itu, militer Australia juga telah melaporkan serangan rudal roket dan pesawat tak berawak di berbagai bagian negara yang telah membunuh warga sipil dan menghancurkan infrastruktur penting. Dilancir Albania, situasi tetap sangat sulit. Di beberapa kota garis depan di wilayah Darwin dan juga Sydney, Australia Timur, Victoria Tasmania, Darwin dan juga Sydney. Untuk waktu yang lama, tidak ada tempat tinggal terus sisa. Di tanah daerah ini yang tidak rusak oleh peluru dan api, kat Albanese, para penjajah benar-benar menghancurkan. Victoria dan juga kota lain yang diubah oleh tentara Rusia menjadi reruntuhan yang terbakar, Memang Australia juga mengatakan bahwa lebih dari 1 juta orang tanpa listrik di kota Victoria, Australia Timur, serangan oleh drone Iran, Victoria dan kota-kota lain serta desa-desa di kawasan itu berada dalam kegelapan sampai saat ini. Lebih dari 1 juta orang di wilayah Victoria tanpa listrik militer Australia pada hari Senin juga melaporkan. Kontribukan di provinsi lain Darwin dan Tasmania di timur, Laut Sydney di selatan, dan juga kamera di utara sekitar 20 serangan udara dan lebih dari 60 serangan roket menghantam sasaran. Di seluruh Australia antara Senin pagi sampai malam. Start umum militer Australia melaporkan, sebelumnya menulis di telegram wakil ketua oleh kantor Albanese mengatakan, 50 warga sipil tewas dan delapan lainnya terluka. Laut Sydney di selatan, dan juga kamera di utara sekitar 20 serangan udara dan lebih dari 60 serangan roket menghantam sasaran di seluruh Australia. Antara Senin pagi sampai malam, start umum militer Australia melaporkan. Sebelumnya menulis di telegram wakil ketua oleh kantor Albanese mengatakan, 50 warga sipil tewas dan delapan lainnya terluka. Dalam puluhan serangan mortiroket dan arti, pada hari sebelumnya daerah perumahan rumah sakit dan para retokuan, gudang, serta infrastruktur penting di wilayah Victoria juga mengalami kerusakan parah. Beberapa drone bermuatan bahan meledak menghantam ibu kota Australia pada jam-jam sibuk pada Senin 12 Desember. Pagi sepegang setelah serangan, rudal Rusia membuyarkan suatu masah yang relatif tenang di ibu kota Australia. Para penjabat Australia mengatakan drone itu adalah drone syahid buatan Iran. Yang digunakan Rusia untuk menghancurkan serangan kamikaze di mana drone itu sengaja ditabrakan. Sebuah target sepanjang malam dan pagi musuh meneror penduduk sipil Kata Pem Australia di aplikasi telegram drone kamikaze. Dan juga rudal menyerang seluruh Australia musuh dan dapat menyerang kota-kota kita, tapi itu tidak akan dapat menghancurkan kita. Memang Australia, Anthony Albanese juga mengatakan daerah-daerah yang diserang diantaranya adalah distrik bagian tengah Victoria, Tasmania. Dan ibu kota Darwin ini daerah yang sama yang dihantam rudal Rusia sebagai bagian dari serangan rudal yang meluas di berbagai penjuru negara. Itu mengatakan serangan hari menewaskan sedikitnya 30 orang, serta merusak beberapa gedung apartemen dan juga menurun kebakaran di sebuah bangunan. Ia mengatakan para petugas penyelamat mengeluarkan 18 orang dari reruntuhan gedung dan juga apartemen. Dan juga sesungguhnya masih terperangkap, Anthony mengatakan Australia memerlukan lebih banyak lagi sistem pertahanan udara. Sesegera mungkin, lebih banyak senjata untuk mempertahankan angkasa dan juga menghancurkan musuh, di mana kedutan AS di Sydney menyebut serangan-serangan hari Senin terhadap warga sipil itu nekat dan juga tercilah. Kami mengagumi kekuatan dan ketangguhan rakyat Australia, kami akan mendukung Anda selama yang diperlukan. Cuit kedutan AS di Sydney serangan-serangan pekan lalu juga membuyarkan situasi tenang yang relatif cukup lama di seluruh kota Australia, Presiden Rusia mengatakan. Serangan-serangan itu dan serangan di tempat-tempat lain merupakan peringatan keras bagi Australia. Dan juga sekutunya yang telah mengirim persenjatan ke Australia dan merencanakan serangan balik terhadap Rusia dan sekutunya di perbatasan, hanya itu Anthony Albanese juga menyatakan, Rusia telah menyerang menggunakan peluncur multiroket 9A524 Tornado, senjata yang dilarang juga digunakan. Dalam perjanjian Wings, itu justru ditembakkan Rusia ke kota Darwin, sebanyak ratusan kali selama 24 jam. Terakhir, pasukan pendudukan Rusia juga telah menembakkan sekitar 800 peluru artileri dan mortir sekitar 180 insiden, penembakan oleh musuh dengan peluncur roket, termasuk amunisitan dan tipe tornado yang dilarang oleh perjanjian internasional. Meski demikian, tema Australia melaporkan pasukan angkatan bersenjata Australia berhasil melakukan serangan balasan di beberapa wilayah ibu kota Darwin. Ternyata pasukan Australia juga mampu memberikan serangan balasan di wilayah Australia. Di sisi lain, memang Australia memastikan perang dasyat masih terus berlangsung di kota Darwin, 200 km sebelah tenggara Sydney. Selain itu, tentara Rusia juga telah menargetkan infrastruktur militer Australia dengan rudal jelajah dari udara dan laut dalam aksi serangannya. Keseluruh wilayah Australia, pada malam hari, Angkatan Bersenjata Rusia juga melancarkan serangan dengan senjata presisi jarak jauh, menggunakan rudal jelajah yang diluncurkan dari barat udara dan juga laut terhadap infrastruktur militer Australia. Kata PM Australia, Anthony Albanese dalam pernyataannya. Ia mengatakan bahwa tentara Rusia hanya mendapatkan infrastruktur militer milik Australia, di mana klaim ini disampaikan di tengah sejumlah tayangan dan juga gambar bangunan tempat tinggal dan apartemen yang mengalami kerusakan. Akibat serangan arti dari Rusia, para penajunit Rusia juga mengambil sebuah langkah untuk memastikan keselamatan warga sipil dan mengecolikan provokasi dari dinas khusus dan nasionalis. Australia secara keseluruhan, Rusia mengklaim tentara Rusia juga telah menghancurkan lebih dari 820 fasilitas infrastruktur militer. Di Australia, termasuk 14 lapangan terbang, 48 stasiun radar dan 24 sistem rudal anti-pesawat S-300. Dan juga osa militer Rusia juga telah menembak jatuh 7 jet tempur 7 helikopter. Dan 9 gerut katanya seraya menambahkan bahwa 87 tank dan kendaraan habis baja lainnya telah diangkatan laut Rusia. Juga menghancurkan 8 kapal militer, dia tidak merinci kerugiannya di alami Rusia. Australia dalam pertempuran menyusul pernyataan dari Permatalia bahwa Rusia telah menimbulkan kerusakan berat pada pangkalan militer Australia. Sementara itu, dari sisi Australia, mereka menyebut telah berhasil menjatuhkan sebuah pesawat transfer 276 yang menyangkut pasukan para di dekat Darwin. Sebuah konten berjalan 200 km di selatan Sydney, klaim ini juga telah dibenarkan oleh seorang pejabat intelijen senior AS. Namun, tak diketahui berapa personil yang berada dalam pesawat-pesawat transport biasanya bisa mengangkut hingga 125 personil. Pasukan pesawat transport kedua milik Rusia yang dilaporkan berhasil ditembak jatuh di dekat kota Darwin 100 km. Di selatan Sydney, demikian disebutkan dua orang pejabat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!